selamat menikmati selamat menikmati dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita kita tidak bisa menghitung ataupun mengira berapa banyak nikmat yang Allah berikan mulai dari nikmat kesehatan nikmat iman nikmat masih bisa berpikir dan berbagai nikmat lagi yang tak bisa kita hitung satu persatu namun yang menjadi bermasalahnya adalah mengapa kita tidak bisa bersyukur akan semua nikmat yang Allah berikan dan mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat itu berupa material atau uang pemikiran seperti itu sebenarnya sangat telah salah dan fatal karena apabila kita berpikir seperti itu berarti kita termasuk orang yang kufur sebagai nama firman Allah yang artinya adalah sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu menambah menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih maka dari itu apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur maka seandainya kita bersyukur ada pun beberapa dampak positif dari bersyukur yang pertama menghilangkan rasa sombong dan angkuh yang kedua menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah semata yang ketiga menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain dan yang terakhir membuat hidup kita menjadi lebih bahagia apabila kita tidak ingin kufur maka kita jangan pernah sekali-kali memandang ke atas kita tapi cobalah kita memandang ke bawah karena dari situlah kita akan tersadar bahwa seberuntungnya kita dibanding orang lain demikian cerama yang dapat saya sampaikan mohon maaf bila ada kesalahan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati